Rigi Rizal alias Bripka RR terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J di Fonis Hukuman Penjara selama 13 tahun. Adapun pernyataan tersebut disampaikan Majelis Hakim di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada selasa 14 Februari 2023 kemarin. Atas Fonis yang dijatuhkan, kuasa hukum Bripka RR yakni Erman Umar mengaku akan mengajukan banding. Dikutip dari Tribunews.com, Erman Umar mengatakan bila kliennya di Fonis satu hari pun, pihaknya juga akan mengajukan banding. Tak terkecuali di hukum 13 tahun. Erman Umar mengatakan kemungkinan akan mengajukan banding pada hari ini Rabu 15 Februari 2023. Lebih lanjut pihaknya menyatakan, pertimbangan hukum yang dijatuhkan Majelis Hakim banyak yang tak menguntungkan Bripka RR. Menurutnya, ada sejumlah fakta persidangan yang tidak sesuai. Seperti diketahui, Fonis 13 tahun penjara yang diberikan kepada Bripka RR lantaran Majelis Hakim sebelumnya telah mempertimbangkan hal yang memberatkan putusan terdakwa dan hal yang meringankan. Menurut Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso, hal yang memberatkan terdakwa, yakni Bripka RR, kerap berbelit dalam mengutarakan keterangan saat sidang. Selain itu, perbuatan Bripka RR juga telah mencoreng nama baik institusi Polri. Sementara hal yang meringankan hukuman, yakni Bripka RR, masih mempunyai tanggungan keluarga. Kemudian, Majelis Hakim turut berharap agar Bripka RR ke depannya dapat memperbaiki perbuatannya. Atas sejumlah pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tetap meyakini Bripka RR terbukti secara sah bersalah. Lalu, Bripka RR disebut turut terlibat dalam perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir J. Diketahui, vonis Riki Rizal kali ini lebih berat daripada sebelumnya yang sempat dituntut jaksa dengan hukuman penjara 8 tahun. Dalam kasus ini, Bripka RR melanggar pasal 340 Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana dakwaan primer dari jaksa penuntut umum. Subscribe dan share ya! Terima kasih telah menonton!